Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Pada pertemuan hari ini Kita akan Melakukan pembelajaran Bilangan pecahan Yang pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang Perkalian dan pembagian Bilangan pulat Ada pun tujuan pembelajaran Yang harus kita capai Setelah pembelajaran ini adalah Yang pertama Siswa mampu memahami Pengertian bilangan pecahan Kedua Siswa mampu membandingkan Dua bilangan pecahan Ketiga Siswa mampu mengurutkan pecahan Dari yang terkecil Ke yang terbesar Atau sebaliknya Yang keempat Siswa mampu menyebutkan Pecahan-pecahan Senilai Setelah kita Mengertai tujuan pembelajaran Yang harus kita capai Setelah membelajarin Mari kita mulai Pembelajaran kita Yaitu Bilangan pecahan Kita mulai dari Pengertian Bilangan pecahan Bilangan pecahan Ini sebenarnya Sudah kalian pelajarin Di Bank SD Oke Untuk Memahami Bilangan pecahan itu Seperti apa Perhatikan Contoh berikut Atau ilustrasi Dari sebuah Kegiatan Atau cerita Tolong di Simak baik-baik Jadi seorang ibu Memotong kue ulang tahun Menjadi empat bagian Jadi kue ulang tahun Tadi dipotong Menjadi empat bagian Kemudian Ia membagikan Kue ulang tahun Kepada tiga anaknya Tiga anaknya Anak pertama Mendapatkan Dua potong kue Anak kedua Dan ketiga Mendapatkan Satu potong Satu potong kue Tadi Jadi Dari contoh tadi Di atas pembelajaran kue Oleh ibu Kepada kenangnya Itu dapat Kita nyatakan Dengan bilang pecahan Sebagai berikut Anak pertama Yang mendapat Dua potong Tadi Dari pembagian Satu Kue Tadi menjabat Potong itu Mendapatkan Dua potong Dari empat Potong kue Sehingga Ada penuhnya Pecahanan Ada Dua Per Empat Dapat Dua potong Dari empat Jadi ditulis Dua per empat Dimana dua Kita kenal dengan Namanya Itu Pembilang Empat itu Penyebutnya Jadi Letaknya Pembilang Itu di atas Penyebutnya itu Di bawah Yang kedua Yaitu Anak kedua Mendapatkan Satu potong Satu potong Dari empat potong Maka Kita tuliskan Yaitu Penulisnya adalah Satu Per Empat Begitu juga Untuk Anak yang ketiga Mendapatkan Satu potong Dari empat potong Kue Sehingga Sama dengan Anak yang kedua Yaitu Penulisan Penyebutnya adalah Satu Per Empat Selain itu Dari contoh Tadi Pembagian Kue Kalian juga Bisa Memperhatikan Contoh Contoh Berikut ini Ini Yang pertama Itu adalah Sebuah Persegi Panjang Yang Dibagi Sama Rata Yaitu Menjadi Empat Bagian Jadi Disini Bendanya Satu Satu Dibagi Menjadi Empat Yang Diarsir Yang Warna Biru Itu Satu Bagian Satu Bagian Dari Empat Bagian Tadi Yaitu Dituliskan Adalah Satu Per Empat Kemudian Yang Kedua Itu Ada Gambar Segitiga Segitiga Itu Dipotong Juga Menjadi Empat Bagian Sama Besar Ya Sehingga Yang kita Lihat Disitu Yang Diarsir Itu Satu Bagian Jadi Satu Dari Empat Jadi Yang dipotong Itu Cuma Satu Bendanya Benda Yang pertama Persegi Panjang Kedua Itu Segitiga Jadi Satu Benda Selanjutnya Yang kedua Bendanya Berupa Persegi Panjang Dipotongnya Persegi Panjang Itu Menjadi Enam Bagian Yang sama Besar Yang diarsirnya Dua Jadi Dua Bagian Yang diarsir Dari seluhnya Yaitu Enam Bagian Yaitu Dua Per Enam Jadi Perlu Kalian Perhatikan Bahwa Pecahan Dua Per Enam Itu Bukan Artinya Dua Buah Dibagi Enam Tidak Tetapi Yang dibagi Itu Bendanya Itu Satu Satu Dipotong Menjadi Enam Sama Besar Mendapat Dua Bagian Sehingga Dikatakan Dua Per Enam Dua Bagian Dari Enam Bukan Dua Benda Dibagi Enam Itu Harus Kalian Ingat Jadi Pecahan Itu Sebenarnya Tidak Sampai Satu Bendanya Tidak Sampai Satu Jadi Seperti itu Yang harus diperhatikan Kurang Dari Satu Kita Lanjutkan Untuk Yang Contoh Berikutnya Yaitu Ada Persigi Panjang Lagi Cuma Persigi Panjang Ini Dipotong Menjadi Dua Belas Ya Dua Belas Sama Besar Kemudian Yang Diarsir Itu Bagiannya Yaitu Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Lima Per Dua Belas Dituliskan Jadi Lima Tadi Bagian Tadi Dari Seluruhnya Dua Belas Jadi Lima Per Belas Jadi Bukan Lima Persigi Panjang Dibagi Dua Belas Jadi Yang Dibagi Itu Cuma Satu Persigi Panjang Dipotong Menjadi Dua Belas Bagian Dan Dapatnya Jatahnya Lima Jadi Lima Per Dua Belas Selanjutnya Masih 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 Panjang Panjang Juga Ini Yang Dipotong Juga Dua Belas Cuma Cara Memotongnya Beda Dengan Yang Tadi Kita Lihat Yang Ini Cuma Perbedaan Potong Tama Dipotong Menjadi Dua Belas Juga Yang Di Arsir Kita Lihat Satu Dua Tiga Empat Maka Ditulislah Empat Per Dua Belas Jadi Pecah Nih Empat Bagian Dari Dua Belas Bagian Dan Yang Terakhir Itu Sebuah Lingkaran Yang Dipotong Menjadi Empat Dipotong Menjadi Empat Yang Kita Sebut Pembaginya Atau Dua Itu Dua Yang Dihar Sebut Yang Dibagi Bukannya Dibagi Sebenarnya Yaitu Dua Bagian Dari Empat Bagian Tadi Ada Yang Disebut Pembilang Dan Penyebut Dan Pembilang Itu Dua Penyebutnya Empat Jadi Untuk Catatan Tadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Satu Buat Dua Itu Dihar Satu Dibagi Dua Jadi Satu Itu Dipotong Jadi Dua Ya Sepertinya Satu Bagian Dari Dua Bagian Tadi Tiga Per Empat Diatikan Satu Itu Dibagi Empat Tiga Per Empat Itu Diatikan Satu Dibagi Empat Tiga Per Empat Itu Bukan Tiga Dibagi Empat Jadi Tiga Per Empat Itu Satu Dibagi Empat Tetapi Dia Dapat Tiga Bagian Yaitu Tiga Per Empat Bisa Kita Sebut Tiga Bagian Dari Empat Bagian Tadi Jadi Bukan Tiga Per Empat Itu Tiga Dibagi Empat Tapi Satu Dibagi Menjadi Empat Bagian Kemudian Diambil Tiga Bagian Sehingga Dituliskan Tiga Per Empat Bagian Oke Kita Selam Ini Sesuai Dengan Tadi Tujuan Pembelajaran Kita Membandingkan Bilangan Pecahan Untuk Membandingkan Dua Bilang Pecahan Tentunya Kita Harus Mengetahui Manakah Dari Dua Bilang Pecahan Yang Paling Besar Ataupun Sebaliknya Yang Maksudnya Yang Paling Kecil Contoh Berikut Dalam Sebuah Acara Hajatan Terdapat Empat Buah Meja Yang Di Dalam Terdapat Masing-masing Satu Loyang Kue Yang Sama Ukurannya Jika Meja Pertama Itu Disi Oleh Empat Undangan Dan Meja Kedua Di Isi Dengan Enam Undangan Meja Ketiga Di Isi Lima Undangan Dan Meja Ke Empat Dengan Tujuh Undangan Urutkan Meja Yang Undang Mendapatkan Bagian Dari Yang Kecil Ke Yang Besar Jadi Maksudnya Mana Meja Yang Undangannya Mendapatkan Bagian Yang Lebih Besar Ya Karena Yang Dibagi Itu Sama Bagaian Meja Yang Undangan Paling Banyak Jadi Kalau Yang Mendapatkan Paling Sedikit Itu Ya Tentunya Yang Ditempati Oleh Undangan Yang Paling Banyak Ya Makin Banyak Jadi Pembaginya Tadi Semakin Semakin Kecil Nilai Suatu Pecahan Jadi Ya Oke Lanjut Jadi Kalau Kalau kita Ururkan Tadi Yang Paling Kecil Bagiannya Atau Nilainya Adalah Satu Per Tujuh Meja Keempat Ya Satu Tadi Eh Diduduki Diduduki Oleh Tujuh Orang Meja Kedua Yaitu Satu Diduduki Oleh Enam Orang Meja Ketiga Satu Per Satu Perlima Yaitu Karena Lima Undangan Tadi Yang Menduduk Ya Meja Pertama Yaitu Satu Per Empat Ya Jadi Yang Paling Kecil Adalah Yang Meja Keempat Dan Meja Pertama Yang Paling Besar Ya Nilainya Jadi Semakin Ya Karena Ini Yang Kuenya Sama Satu Semuanya Ya Dan Yang Menikmatinya Banyak Yang Tujuh Tentunya Mendapatkan Jata Yang Sedikit Untuk Yang Meja Kepada Dan Paling Banyak Yaitu Meja Pertama Ya Oke Itu Untuk Selanjutnya Kita Akan Mencoba Menyelesaikan Ya Contoh Yang Pertama Itu Manakah Dari Pecan 3 Per 4 Dan 5 Per 8 Yang Paling Besar Yang Kedua Urutan Pecan Dari Yang Terbesar 0,5 25% 3 Per 4 Dan 2 Per 5 Oke Perlu Dikatui Bahwa 0,5 Itu Termasuk Pecahan Juga Bentuk Desimal 25% Juga Termasuk Pecahan Juga Kalau kita Rubah 25% Artinya 25 Per 100 Jadi Kita Coba Menyelesaikan Yang Pertama Yaitu Kita Ilustrasikan Seperti Pada Gambar 3 Per 4 Itu Berarti Kita Potong 1 Tadi Kita Potong Jadi 4 Sama Ya Kemudian Ambil 3 Atau Diarsir 3 Disitu Sedangkan Untuk Yang 58 Bendanya Sama Panjang Panjang Sama Disitu Kita Asumsikan Asumsikan Itu Adalah Sebuah Pita Sama Panjangnya Lebarnya Sama Kita Potong Cuma Kalau Tadi Yang 3 Per 4 Dipotong 4 Ya Diambil 3 Sedangkan 5 Per 8 Itu Adalah Tadi Kita Tadi Dipotong Menjadi 8 Bagian Ya Yang Kita Ambil 5 Bagian Atau Kita Asir 5 Bagian Sehingga Kalau Kita Perhatikan Pada Gambar Itu Sudah Jelas Bahwa 3 Per 4 Itu Lebih Basar Dari 5 Per 8 Ya Itu Untuk Alternatif Penyelesaian Yang Pertama Ya Kita Kan Tidak Selamanya Bisa Menggunakan Nanti Kita Ini Ya Tapi Ini Untuk Pemahaman Ya Bahwa Kalau Kita Ibaratkan Dengan Kita Kita Potong Maka 3 Per 4 Jelas Lebih Besar Ya Jadi Antara 3 Per 4 Dan 5 Per 8 Yang 3 Per 4 Lebih Besar Oke Kalau Alternatif Yang Kedua Ya Itu Menyamakan Penyebutnya Ya Sebenarnya DSD Juga Sudah Kalian Pelajarin Ini Untuk Menyamakan Jemudin Kita Mencari KPK Makin Ada Yang Lupa KPK Itu Apa Ya Jadi Kelipatan Pasukan Terkecil Itu Yang Kita Cari KPK Nya Adalah Penyebut Kita Tadi Sudah Singgung Tiga Tiga Per Empat Itu Tiga Itu Adalah Pembilang Empat Itu Penyebut Kalau Lima Per Lapan Lima Pembilang Jadi Yang Kita Ambil Itu Adalah Penyebutnya Tiga Per Empat Itu Penyebutnya Adalah Empat Lima Per Penyebutnya Adalah Delapan Jadi Kita Ambil Cari Kelipatan 4 Dan Lapan Adalah Delapan Kelipatan Empat Yaitu Empat Lapan Dua Belas Dan Seterusnya Kelipatan Lapan Adalah Lapan 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 Dan Seterusnya Jadi Yang Pertama Kali Yaitu Kelipatan Adalah Delapan Ini Juga KPK NMPB Sudah Kalian Pelajari Duduk Di Bengkok SD Jadi KPK Dari Tiga Empat Dan Delapan Tadi Yaitu KPK Dari Empat Dan Lapan Adalah Delapan Jadi Tiga Per Empat Kita Rubah Menjadi Empat Tadi Menjadi Delapan Penyebutnya Kenapa Jadi Nomor Delapan KPK Delapan Delapan Dibagi Dengan Empat Penyebut Awalnya Dikalikan Dengan Pembilangnya Tiga Jadi Delapan Bagi Empat Kalikan Tiga Jadi Delapan Sedangkan Lima Per Lapan Tidak Terjadi Perubahan Kenapa Karena Penyebutnya Awalnya Tadi Delapan KPK Delapan 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 Bagi Delapan Satu Kalikan Dengan Lima Maka Kalau Kita Lihat Disitu Manakah Yang Lebih Besar Dengan Lima Per Lapan Terlihat Jelas Bahwa Tiga Per Empat Itu Enam Per Lapan Lima Per Lapan Itu Lima Per Lapan Kalau Disamakan Penyebutnya Sehingga Kita Lihat Kalau Tiga Per Empat Enam Dari Delapan Enam Bagian Dari Delapan Dapat Enam Bagian Dari Lapan Sedangkan Lima Per Lapan Itu Lima Bagian Delapan Yang Jelas Adalah Bilangan Yang Paling Besar Kita Cukup Melihat Lagi Bilangan Pembilangnya Yang Lebih Besar Yaitu Adalah Enam Dibandingkan Dengan Yaitu Enam Per Lapan Adalah Tadi Sebelum Kita Sama Kemudian Tiga Per Empat Jadi Tiga Per Empat Lebih Besar Dari Lima Per Lapan Oke Untuk Yang Nomor Dua Sebelum Kita Mengurutkannya Kita Rubah Kedalam Pecahan Dulu Pecahan Biasa Disini 0,5 Jadi 5 Per 10 Ya Kenapa 0,5 Jadi 5 Per 10 Ya Kita Rubah Karena Kita Rubah Dari Desimal Ke Pecahan Biasa 5 Per 10 Kalau Kita Bagi 5 Per 10 Itu Ya 5 Bagian Dari 10 Itu Adalah Setengah Ya Setengah 0,5 Oke Jadi Kalau Kita Rubah 5 Per 10 Menjadi 1 Per 2 Kenapa Dibagi Jadi 1 Per 2 Kita Disini Menyederhanakannya Yaitu Membagi 5 Dan 10 Dengan 5 Jadi 5 Dibagi 5 10 Dibagi Dengan 5 Yaitu Dari BB Nya BB Nya 5 Dengan 10 Jadi Dibagi EPB Nya Jadi EPB Nya 5 Jadi 5 Bagi 5 10 Bagi 5 Jadi Tinggal Menjadi 1 Per 2 25% 25% 25% Artinya 25 Per 100 Ya Kita Rubah Jadi 1 Per 4 Yaitu Diserangkan Bagaimana Menyerangkannya Sama Sama Dengan Tadi Yaitu Cari PB Dari 25 Dengan 100 Yaitu 25 Yaitu Dibagi 25 100 Juga Dibagi 25 Jadi 1 Per 4 Sedangkan 3 Per 4 Tidak Perlu Kita Rubah Kebijakan Biasanya Kita Cukup Langsung Menyebutkan Penyebutnya Yaitu 4 2 Per 5 Penyebutnya 5 Jadi Kalau Kita Lihat Disini Yaitu Penyebutnya Adalah 2 4 4 4 5 4 Bilang Ini Ada 2 4 4 5 Jadi Kita Tuliskan 2 4 5 Saja Karena Disini 4 Ada 2 Cukup Kita Tuliskan 1 Kali Kita Ajar KPK Dari 2 4 5 Yaitu Dapatnya Adalah 20 Sehingga 0,5 Menjadi 10 Per 20 10 Bagian 20 Yaitu 0,5 Bagaimana Merubahnya Yaitu 1 Per 2 Tadi Awalnya 2 Penyebutnya Menjadi 20 Sehingga Terjadi Peningkatan 10 Kali 4 Maka Pembilangnya Juga Harus 10 Kali 4 Jadi 20 Bagi 2 2 Kali 1 Jadi 20 Bagi 2 10 Yaitu Dapatnya 20 Bagi 2 10 Kalikan 1 10 Per 20 Maksud Saya Tadi Sedangkan 25 Perserat 25 Persen Yaitu 5 Per 20 Perubahannya Perubahannya Lihat 25 Persen Itu Sama Dengan 1 Per 4 Tadi 20 Bagi 4 5 Kalikan Dengan 1 5 Jadi Dituliskan 5 Per 20 Kemudian 3 Per 4 20 Dibagi 4 Yaitu 5 Dikalikan Dengan 3 15 Per 20 Dan Yang Terakhir 2 Per 5 Menjadi 8 Per 20 Yaitu 20 Jadi 8 Per 20 Yaitu 20 Bagi 5 4 Kali 28 Per 20 Sehingga Kalau kita Urutkan Maka Yang Dari Yang Terkecil Yaitu 25 Persen Kemudian 2 Per 5 0 5 Dan Yang Terbesar Adalah 3 Per 4 Pecan Senilai Apa Yang Dimasuk Pecan Senilai Kalau Kita Lihat Dari Gambar Itu Dibaratkan Pita Bagiannya Itu Sebenarnya Sama Ya Kita Lihat Gambar Yang Pertama Itu 1 Per 2 Sedangkan Gambar Yang Kedua Itu 2 Per 4 3 Per 6 Padahal Kalau Kita Lihat Kita Ukur Saja Dengan Menggunakan Penggaris Itu Sama Bagiannya Cuma Disini Membedakannya Kalau Yang Pertama Itu Satu Pita Tadi Dipotong Menjadi Dua Bagian Dan Mendapatkan Satu Bagian Sedangkan Yang 2 Per 4 Tadi Gambar Yang Kedua Itu Satu Pita Dipotong Menjadi Empat Bagian Dan Mendapatkan Dua Bagian Dari Empat Tadi Sedangkan Yang Terakhir Itu 3 Per 6 Itu Satu Pita Dipotong Menjadi 6 Dapat Tiga Bagian Yang Diharsir Tiga Dari Enam Bagian Tapi Sebenarnya Pecan Senil Itu Adalah Besarnya Adalah Sama Nilainya Adalah Sama Cuma Dalam Penulisan Satu Per Dua Dua Per Empat Sehingga Kalau Kita Sederhanakan Kembali Dua Per Empat Itu Duanya Bagi Dua Empat Nya Dibagi Dua Kembali Satu Per Dua Tiga Per Enam Begitu Juga Kita Cari EPB Tiga 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 Bagi Tiga Satu Enam Bagi Tiga Dua Jadi Dari Segi Pembaran Gambar Seperti Itu Kalau Kita Dari Segi Penjadhanaan Pecahan Bisa Dilakukan Dengan Membagi Dengan EPB Nya Contoh Lain Pecahan Senilai Dua Per Tiga Itu Sama Juga Dengan Empat Per Enam Sama Dengan Enam Per Sembilan Sama Dengan Delapan Per Dua Belas Yang Kedua Empat Per Lima Itu Lapan Per Sepuluh Dua Belas Per Lima Belas Enam Belas Per Dua Puluh Ya Lima Per Enam Itu Sama Dengan Sepuluh Per Dua Belas Lima Per Sama Juga Dengan Lima Belas Per Lapan Belas Ya Sama Juga Dengan Lima Per Enam Itu Sama Dengan Dengan Dua Puluh Per Dua Puluh Empat Ya Jadi Sama Kita Lihat Contohnya Perubahan Dua Per Tiga Jadi Empat Per Enam Ya Dua Ke Empat Perubahan Dua Kali Lipat Tiga Keenam Dua Kali Lipat Sedangkan Dua Per Tiga Keenam Per Sembilan Dua Keenam Tiga Kali Lipat Tiga Kesembilannya Tiga Kali Seterusnya Seperti itu Oke Itu Pembelajaran Untuk Hari Ini Untuk Selanjutnya Ya Seperti yang Bapak katakan Tadi Bahwa Kita Mempunyai Tujuan Pembelajaran Jadi Setelah Mempelajari Kalian Juk Apakah Hasil Pengamatan Kalian Hasil Kalian Tadi Mempelajari Video Pembelajaran Sudah Batasnya Sampai Mana Kalian Pemahamannya Kalian Coba Buat Latihan Ya Yang Pertama Sebutkan 10 contoh Pecahan Sebisa Mungkin Contoh Pecahannya Jangan Yang Sudah Disebutkan Pada Pembelajaran Jadi Cari Contoh Yang Lain Yang Kedua Itu Kalian Cukup Memberikan Tanda Itu Sama Dengan Lebih Dari Atau Kurang Dari Tetapi Pak Minta Kalian Disini Supaya Tidak Terkesan Asal Asalan Memberi Tandanya Seperti Yang Disampaikan Tadi Silahkan Kalian Samakan Penyebutnya Ya Sehingga Untuk Nanti Kalian Mengulang Kembali Akan Lebih Mudah Selanjutnya Nomor 3 Nomor Nomor 3 Itu Kalian Urutkan Dari Yang Terbesar Ke Yang Terkecil Bukan Dari Terkecil Ke Yang Terbesar Jangan Sampai Kebalik Caranya Langkah Langkah Kalian Buat Kalian Harus Rubat Penyebutnya Kalian Samakan Dulu Rubat Pecahannya Baru Kemarin Kalian Urutkan Yang Nomor 4 Tuliskan 5 Pecahan Jadi 5 Pecahannya Itu Bukan Termasuk Soalnya Tetapi Kalau Ditambah Soalnya Misalnya 15 Per 21 Berarti Bukan Termasuk 15 Per 21 Oke Untuk Catatan Yang Harus Kalian Materi Pemberian Silahkan Dibuat Rangkuman Di Buku Catatan Ya Ini Gunanya Untuk Kalian Mengulang Kembali Nanti Kalian Buat Rangkuman Ya Yang Yang Nantinya Akan Mengguna Ya Untuk Kamu Mengulang Karena Kita Pastinya Nanti Akan Ada Ebulasi Seperti Ada Ulangan Harian Ulangan Mid Semester Atau Penilaian Tengah Semester Kalau Sekarang Dan Penilaian Akhir Semesternya Nantinya Jadi Dibuat Rangkuman Rapi-rapi Di Buku Catatan Kemudian Latihan Tadi Yang Sampai Nomor Empat Itu Dibuat Di Kertas Polio Ya Oke Silahkan Kalian Nanti Bisa Mengulang-ulang Videonya Kalau Belum Paham Ya Semoga Nanti Video Pembelajaran Ini Bermampat Bagi Kalian Jika Ada Yang Kurang Memahami Silahkan Kalian Boleh Pertanya Oke Terima Kasih Sudah Ikut Pembelajaran Hari Ini Semoga Apa Yang Menjadi Tujuan Pembelajaran Kita Ini Bisa Kita Capai Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Pembelajaran